Siang ini saya sedang di kawasan wisata Danau Toba. Nun di sana sebuah kapal penyeberangan yang akan mengantar masyarakat lokal dan wisatawan untuk menyeberang dari tanah daratan Pulau Sumatera menuju ke Pulau Samusir di Danau Toba dan sebaliknya. Ombak perairan Danau Toba saat ini dalam kondisi tenang sehingga kapal bisa berlayar dengan aman. Ada yang baru di Pangururan yaitu Jembatan Aik Ponggol yang menghubungkan daratan Provinsi Sumatera Utara dengan Pulau Samusir. Kapal penyeberangan ini akan melalui terusan ponggol dan melewati di bawah jembatan baru yang sangat ikonik. Tano Ponggol atau Tanah Putus terkadang disebut sebagai Tano Makutab terjemahan dari tanah terpotong. Adalah sebuah kanal di Kecamatan Pangururan Samusir yang dipangun pada sekitar tahun 1907 oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memisahkan Pulau Samusir dengan Pulau Sumatera. Kanal ini selesai dan diresmikan pada tahun 1913 oleh Ratu Wilhelmina dan sempat dijuluki sebagai Terusan Wilhelmina. Air danau yang mengalir melalui kanal Tano Ponggol disebut sebagai Aik Tano Ponggol. Sedangkan jembatan yang dibangun di atas kanal untuk memudahkan transportasi darat dari Pulau Sumatera ke Pulau Samusir disebut Aik Tano Ponggol Dalihan Natolu. Seiring berjalannya waktu, kondisi terusan gian dangkal sehingga tidak memungkinkan dilalui kapal yang mengelilingi Danau Toba. Pemerintah merevitalisasi jembatan Tano Ponggol pada 2022 sehingga seperti sekarang ini wujudnya. Di samping memendai kanal juga pada area pesisir kota Panguluran berjarak beberapa ratus meter dari jembatan Aik Tano Ponggol dibangun kawasan Waterfront City. Kawasan Waterfront City Panguluran ini panjangnya 1,5 km dengan luas 6,4 hektare. Di kawasan Waterfront City dilengkapi dengan berbagai area untuk berwisata, antara lain air mancur menari yang pertama kali di Provinsi Sumatera Utara, jogging track, pelataran totem yang menyatukan lima patung kayu dari kebudayaan Batak dan Papua, toilet dan musola, serta tempat makan dan minum. Pemerintah sangat memperhatikan sekali potensi wisata yang ada di Danau Toba dan Pulau Samusir sehingga dibuatkan fasilitas yang sangat memadai untuk mendukung Danau Toba sebagai kawasan strategis pahlawisata nasional atau KSBN. Presiden Jokowi meresmikan jembatan Tano Ponggol padat Jumat 25 Agustus 2023. Jembatan Tano Ponggol menjadi ikon baru di Kabupaten Samusir, karena jembatan ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Jembatan Aik Tano Ponggol, Dalian Notolu dibangun kementerian PUPR dengan biaya Rp157 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional atau APBN. Pengerjaannya rampung pada Desember tahun 2022. Setelah dibangun kembali, terusan tersebut diperlebar menjadi 80 meter dan panjang 1,2 kilometer, sehingga jembatan dapat dilewati oleh kapal seukuran kapal pesiar. Jembatan baru juga diperlebar. Pada jembatan utama terdapat tiga bentang. Bentang utama sepanjang 99 meter dengan lebar 8 meter. Sedangkan jembatan pendekat juga terdiri dari tiga bentang, kemudian memiliki ruang bebas 10 meter dari permukaan air. Dengan panjang keseluruhan jembatan, 382 meter. Setelah pembangunan jembatan dan terusan selesai dibangun, lokasi di jembatan sekarang ini ramai dikunjungi masyarakat lokal dan wisatawan. Jembatan Aik Tano Ponggol menjadi tempat orang untuk bersuah foto. Warga lokal dan wisatawan penasaran ingin tahu kondisi jembatan setelah dibangun. Jembatan Aik Tano Ponggol mengusung aspek kearifan lokal, yaitu dalian Natolu yang merupakan filosofi masyarakat Batak. Filosofi tersebut disimbulkan sebagai sebuah tungku berkaki tiga yang ditemui pada konstruksi jembatan, yakni tiga penyangga percat warna merah. Terima kasih telah menonton!